Pariwisata merupakan salah satu sektor prioritas yang memiliki peran penting dalam kegiatan perekonomian suatu negara. Setiap negara di dunia berlomba-lomba mengembangkan setiap potensi pariwisata yang mereka miliki sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan negara. Salah satu unsur strategis dalam aktivitas kepariwisataan adalah sektor transportasi. Bahwa peran transportasi sangat penting dalam sistem kepariwisataan, di mana sektor tersebut menunjang para wisatawan untuk menuju destinasi wisata yang diinginkan. Co-branding antara Kementerian Pariwisata Republik Indonesia dengan berbagai jasa transportasi di Indonesia memiliki beberapa tujuan. Pertama adalah meningkatkan brand equity Wonderful Indonesia di pasar global maupun pasar domestik agar terwujudnya sektor pariwisata sebagai core ekonomi Indonesia. Kedua adalah memperluas eksposur brand Wonderful Indonesia dengan memanfaatkan market network yang dimiliki oleh perusahaan transportasi di wilayah domestik. Ketiga, melakukan sharing resources antara kedua brand yang berco-branding, sehingga memaksimalkan penggunaan resources masing-masing pihak melalui aktivasi co-creation yang substansial dan berdampak pada efektivitas serta efisiensi biaya promosi. Kita sebagai rakyat Indonesia harus merasa bangga dengan keindahan pariwisata Indonesia. Dan kita pun memiliki tugas yang sama untuk memajukan pariwisata Indonesia bersama-sama dengan pihak pemerintah dalam hal ini dengan Kemenpar, Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, co-branding dengan para stakeholder di bidang transportasi di Indonesia tentu saja akan semakin memperkuat pariwisata Indonesia, baik di pasar global maupun di pasar domestik, khususnya untuk aspek aksesibilitas. Marilah masing-masing dari kita menjadi duka pariwisata yang baik dan salam pesona Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.